Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Faris official took baik langsung saja di video kali ini sesuai dengan judul saya akan memberikan tutorial ataupun cara untuk menambahkan link ataupun mendapatkan link baik itu link aplikasi link website ataupun link sosial media yang mana link itu akan kita taruh di kolom deskripsi Hai mengapa saya memberikan tutorial ini karena kemarin ada yang bertanya kepada saya di kolom komentar tanya ini begini Bang gimana sih Abang dapat linknya supaya bisa ditaruh di deskripsi baik hari ini ataupun di video kali ini saya akan menjawab semuanya dan saya akan memberitahukan kepada penanya ataupun semua yang menonton bagaimana cara menambahkan link di kolom deskripsi dan bagaimana cara mendapatkannya baik ikuti dan tonton sampai akhir video agar anda selalu mengerti apa yang selalu saya berikan tutorialnya Hai dan jangan lupa untuk berlangganan video saya silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe itu gratis tidak dibungut biaya apapun dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap saya update video-video terbaru Andalah orang yang pertama menerima notifikasi dari saya dan jika Anda menyukai video saya silakan tekan tombol like dan komentarnya untuk saran dan kritiknya Oke tanpa panjang lebar lagi karena tadi sudah panjang dan lebar saya akan memulai tutorialnya berikut ini Oke yang pertama Hai cara mendapatkan link dari aplikasi pertama kita buka Google Playstore Oke disini kita akan menambahkan contohnya kita mau merekomendasikan di deskripsi kita aplikasi Facebook itu kita klik disini kita cari aplikasinya Facebook oke kita buka aplikasi Facebook setelah tampilnya seperti ini Anda lihat di pojok kanan atas ada titik tiga silakan klik titik tiga lalu klik bagikan lalu klik yang salin ke papan klip kita salin Hai Oke kita tempelkan dulu di memo Hai tempelkan dulu di memo ini sudah ada deskripsi saya saya akan tempelkan di memo Facebook Facebook ketempelkan di dengan cara tahan klik tempel hai oke kita kembali lagi di ke Playstore hai 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 selanjutnya kita eh contoh yang kedua ingin menambahkan aplikasi Hai contohnya kain master hai 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 sudah menambahkan aplikasi kain master kita buka lagi Hai lalu kita klik titik tiga yang di pojok kanan atas pilih bagikan dan salin ke papan klip Hai lalu kita berangkat lagi ke memo Hai ketempelkan lagi disini kain master kita klik mengapa saya arahkan ke memo karena kalau sudah tersimpan di memo disaat kita ingin menggunakannya untuk memasangkan ke kolom deskripsi kita tinggal copy paste saja dari memo tidak membuka Playstore lagi Hai so kita lanjutkan ke cara yang kedua mendapatkan link website Oke saya akan tekan kembali dan masuk ke Google Google Baik itu Google browser ataupun Google phone itu ada phone kita klik dafona hai 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 telah seperti ini kita klik disini hai 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 lalu ini pencarian di kolom paling atas hai 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 lalu kita spasi kita enter lalu kita klik the phone Hai dan tempelkan disini Hai baik selanjutnya untuk contoh yang kedua kita memasukkan alamat website kita memasukkan alamat website seperti foto foto seken alamat website foto contohnya kita akan merekomendasikan foto ini kita ingin merekomendasikan foto ini nanti supaya orang mengklik link dari deskripsi kita kita akan langsung mendapatkan tampilan foto ini kita klik bagikan klik salin ke papan klip lalu pergi ke deskripsi di memo tadi hanya kita masukkan bawahnya lagi foto foto fotonya lalu kita tempelkan url nya oke ini bawah sudah berubah tampilannya dan selanjutnya yang ketiga cara menambahkan ataupun mendapatkan link sosial media kita contohnya saya akan buka Facebook kita ingin menambahkan akun sosial media kita Facebook ke kolom deskripsi pertama kita pergi ke profil profil kita setelah setelah ketemu profilnya kita pergi ke titik 3 yang ada di tamping lalu kita klik yang bagian bawah salin tautan oke kita salin lalu kita pergi lagi ke memo kita bikin disini profil profil Facebook saya kita tempelkan baik setelah ketemu seperti ini sudah tersusun selanjutnya kita tinggal apabila kita mau masukkan ke kolom deskripsi kita tinggal copy yang ada di memo dan masukkan ke kolom deskripsi nanti otomatis setiap orang yang mengklik link kita akan diarahkan langsung kepada menu yang dia maksud contohnya dia mengklik link Facebook nanti akan terbuka aplikasi Facebook apabila dia mengklik link foto maka akan terbuka foto yang mau kita rekomendasikan baik terima kasih sampai disini tutorialnya dan semoga bermanfaat dan tinggalkan pesan anda di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun ada permintaan selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati